Cersil Kisah Tiga Negara Jilid 34 Pada tengah malam, tiba-tiba terdengar keributan dari arah gerbang perkemahan. Ketika Chow Chow keluar, dia menemukan bahwa musuh telah diam-diam mendekati perkemahannya dan sekarang melemparkan obor untuk membakar perkemahan itu. Para pasukan dari selatan segera berusaha mendobrak gerbang perkemahan itu dan kemudian masuk menyerang, pembantayan berlangsung hingga pagi menjelang. Lalu setelah itu pasukan Chow Chow segera mundur lagi. Kau Chow sangat kesal karena kekalahan ini. Dia duduk di atas tendanya membaca buku strategi perang ketika Chang Yew masuk dan menemuinya. Chow Chow Perdana Menteri Kau sangat mengetahui strategi perang, apakah kau sudah lupa dengan aturan menyerang secepatnya? Tentaramu telah siap, tetapi kau menunda bertindak dan membiarkan musuhmu membuat kemah di sungai Ruk Su. Sekarang kau akan sulit untuk merebut tempat ini. Akan lebih baik jika kita mundur ke ibu kota dan menunggu saat baik lainnya. Kau Chow mendengarkan tetapi tidak berkata apa-apa. Setelah beberapa saat Chang Yew pun berpamitan. Kau Chow tetap duduk di dalam tendanya. Dan kemudian dia teridur. Tiba-tiba dia mendengar ada suara derap langkah kuda dan di depannya ada sungai yang tiba-tiba terbit matahari merah yang besar sekali. Sangat terang sehingga matanya terlalu silau untuk menatapnya. Melihat ke langit dia melihat ada dua matahari lagi yang seperti hal baru saja dilihatnya. Dan dia melihat bahwa matahari yang pertama tiba-tiba terbang ke atas dan jatuh di antara bebukitan di depannya dengan suara seperti suara halilintar. Hal ini membangunkannya. Dai berada di tendanya dan ternyata bermimpi dan penjaga di gerbang kemahnya sedang mengumumkan hari menjelang malam. Segera dia mengambil kudanya dan berkuda keluar dengan pengawalan 50 prajurit berkuda. Dia menuju tempat di dalam mimpinnya itu. Segera dia memandang sekelilingnya, ada pasukan berkuda yang datang jegge ke sana dengan Sang Kuan sebagai pemimpinnya. Sang Kuan menggunakan helm yang terbuat dari emas dan baju zirah dari perat. Melihat musuh besarnya, Sang Kuan tidak menunjukkan rasa takut tetapi dia tetap di atas kudanya yang berdiri tegap di atas keempat kakinya. Menunjuk kepada Cao Cao, Sang Kuan berkata, Lihatlah menteri terkuat yang menguasai seluruh dataran tengah di dalam telapak tangannya. Dia telah mencapai puncak kekayaan dan kekuasaan tetapi tidak puas dan masih harus mengacau di daerah selatan. Cao Cao menjawab, Kau tdk patuh dan atas perintah kaisar aku harus menghancurkan dirimu. Omong kosong apa itu? Apakah kau tidak malu? Semua orang telah tahu kau mengontrol setiap keputusan kaisar dan kau juga adalah tiran bagi para bangsawan. Aku bukanlah pemberontak melawan dinasti, tetapi aku berkeinginan untuk menangkapmu dan mereformasi pemerintahan. Cao Cao menjadi sangat marah dan memerintahkan jenderalnya untuk menangkap Sang Kuan. Tetapi belum dapat mereka mematuhi perintah itu, Handang, Zhou Utai, Chen Wu dan Pan Seng memimpin dua kelompok pasukan dari kiri dan kanan, mereka lalu memanai pasukan Cao Cao itu. Cao Cao segera berbalik dan kabur, pasukan selatan terus mengejar dia. Ketika itu tiba-tiba Aksu Ciu datang DGN pasukan elitnya yang segera menyelamatkan Cao Cao dan membawa dia kembali ke kemahnya. Pasukan dari dataran selatan kemudian kembali ke sungai Ruk Su. Sendirian dia ditendanya, Cao Cao berpikir, Sang Kuan ini pasti bukanlah orang biasa dan karena di dalam mimpiku ada matahari yang jatuh di sana, maka dia pastilah akan menjadi kaisar. Dia mulai berpikir apakah lebih baik kembali ke ibu kota, hanya saja dia takut pasukan dari selatan akan mengejarnya. Akhirnya kedua pasukan hanya berhadap-hadapan selama sebulan penuh, pertempuran kecil kadang dua terjadi. Dan kemenangan kadang pada pihak Cao Cao dan kadang pada pihak Sang Kuan. Dan hal ini berlangsung hingga mendekat tahun baru, dan hujan musim semi pun tiba membuat sungai meluap dan naratan menjadi rawa. Mereka sangat menderita dan Cao Cao menjadi sedih di hatinya. Dia mengadakan rapat dan di sana bawahannya terbelah menjadi dua pendapat, yang satu ingin segera kembali dan yang lainnya ingin bertahan sampai musim panas tiba. Cao Cao Te Deka dapat memutuskan. Lalu tiba-tiba datang utusan dari selatan membawa surat dari Sang Kuan. Dalam suratnya Sang Kuan berkata, kau dan aku adalah sama-sama pelayan Han, tetapi kau tidak memikirkan rakyat dan hanya memikirkan perang, karena itu kau menyebabkan banyak penderitaan. Apakah ini adalah kelakuan orang yang baik? Sekarang musim semi hampir tiba dan hujan deras akan menyertai. Kau lebih baik memudurkan pasukanmu selagi masih bisa. Jika tidak kau akan dapat melihat kekalahanmu dicibi terulang kembali. Akan sangat baik jika kau mempertimbangkan masalah ini. Di balik surat itu ada tulisan yang berbunyi, kedamaian tidak akan ada untukku selama kau hidup. Cao Cao membaca surat itu dan tertawa. Sang Kuan berkata jujur kata dia. Dia segera memberi imbalan pada utusan itu dan memerintahkan pasukannya untuk kembali ke ibu kota. Gubernur Lu Jiang, Z.H.U. Guang, dipeirntahkan untuk menjaga Huan Chang. Sang Kuan juga akhirnya kembali ke Jian Ye. Ketika dia memanggil para penasehatnya untuk berkumpul, dia berkata, Cao Cao telah kembali ke utara. Liu Beis berada di Jia Meng. Bagaimana pendapat kalian apabila sekarang kita membawa pasukan kita untuk menyerang Jing Zhou? Seger Zeng Zhao menawarkan rencana lain, jangan gerakan pasukan. Aku tahu bagaimana membuat Liu Beis tidak dapat kembali ke Jing Zhou. Pengepungan di Luo Cheng, Wang Zhong dan Wei Yan berseteru. Zhang Zhong berkata, jika kau melakukan ekspedisi menuju barat, Cao Cao pasti akan kembali untuk menyerang. Lebih baik tulislah dua surat, satu untuk Liu Zheng, katakan padanya bahwa kau bekerja sama dengan Liu Beis untuk merebut daerah barat dan kedua tuliskan pada Zhang Lu dan mintalah dia menyerang Jia Meng. Liu Beis tidak akan dapat berada di dua tempat pada saat yang bersamaan, karena dia akan tertekan dari depan dan belakang. Sementara itu kau dapat mengerahkan pasukanmu menuju Jing Zhou. San Kuan menyetujui, dia menulis dua surat dan dikirimkan oleh dua orang utusannya. Sementara itu, Liu Beis telah memenangkan hati rakyat di sekitar Jia Meng di mana pasukannya sekarang berada. Ketika menerima kabar mengenai kepergian istrinya dan penyerangan Cao Cao di Ruk Su, dia memanggil Pang Tong dan menceritakan masalnya. Pemenang di Ruk Su, siapapun dia pasti akan menyerang Jing Zhou berikutnya, kata Liu Beis pada Pang Tong. Kau tidak perlu khawatir, aku tidak berpikir baik selatan maupun utara berani menyerang daerah itu selama Zuge Liang masih berada di sana. Tetapi tuanku, tulislah surat pada Liu Zheng dan katakanlah bahwa kau harus kembali ke Jing Zhou karena ada masalah mendadak. Penyerangan Cao Cao ini akan dapat menjadi alasan yang bagus. JG mintalah dia kirimkan 40 ribu prajurit dan bahan persediaan untuk satu bulan. Yakinkan dia bahwa kau tetap akan menjaga daerah ini. Dengan tambahan persediaan dan pasukan itu maka kita akan dapat berbuat apapun seperti yang kita mau. Liu Beis setuju dan dia segera mengiring utusan ke Changdu. Ketika utusan ini sampai di Changdu, Yang Huai dan Gao Pei, komandan penjaga benteng sungai Fu juga berada di sana dan meminta untuk ikut dalam membahas masalah ini. Setelah membaca surat ini, Liu Zheng berkata pada Yang Huai, mengapa kau tidak segera berangkat? Karena surat itu, tuanku. Liu Beis ini sejak hari pertama dia memasuki Yeizou, dia sudah selalu mencuri hati rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa dia mempunyai niat tidak baik. Aku pikir kau sebaiknya menolak permintaannya. Untuk membantunya akan sama seperti menambahkan minyak ke dalam api. Tetapi kami bersaudara dan aku harus membantunya, kata Liu Zheng. Tiba-tiba seseorang berkata, Liu Beis dari dahulu adalah seorang pengembara oportunis. Jika kau tetap membiarkannya tetap berada di Yeizou serta memberikannya pasukan dan persediaan maka kau sama seperti memberi sayap pada harimau. Dia adalah Liu Ba, seorang yang berasal dari Lingling. Kata-katanya membuat Liu Zheng ragu dan bimbang. Wang Kuan JG memujuk dengan sangat dan akhirnya Liu Zheng memutuskan hanya memberi Liu Beis 4.000 prajurit tua dan persediaan makanan untuk seminggu saja. Pada saat yang sama dia memerintahkan agar pasukannya dikirimkan untuk menjaga tempat-tempat strategis. Ketika Liu Beis mendapatkan bahwa permohonannya dijawab dengan pasukan yang tua dan persediaan yang sedikit, dia menjadi marah dan berkata, Aku telah mempertaruhkan nyawaku dan pasukanku untuk membantu pertahananmu, dan beginikah balasanmu untukku. Kau memang kejam dan sekarah. Bagaimana kau mungkin mengharapkah aku untuk melindungimu? Liu Beis menyobek surat itu dan segera memerintahkan utusan itu kembali. Utusan itu segera kembali ke Changdu menceritakan apa yang terjadi. Lalu berkatalah Pang Tong, kau terlalu baik dan menekankan kemanusiaan serta kebenaran. Tetapi sekarang semua itu telah berakhir setelah kau merobek surat itu. Apa yang harus ku lakukan selanjutnya? Tanya Liu Beis. Aku memiliki tiga rencana. Kau boleh memilih mana yang kau inginkan, apa saja tiga rencanamu itu. Yang pertama adalah segera menyerang Changdu dengan seluruh kekuatan kita sekarang. Kedua adalah merebut benteng Sungai Fu, dan menyingkirkan kedua jenderal penjaganya karena mereka adalah pendekar terkenal di daerah barat ini. Jika kau memberi alasan untuk kembali ke Jingzhou, mereka pasti akan keluar menyambutmu dan setelah itu kau dapat menangkapnya dan membunuh mereka. Setelah mendapatkan tempat itu dan J.G.Fu Chang maka Changdu akan menyusul berikutnya. Yang ketiga adalah kita kembali ke Jingzhou dan menyerang daerah Yeizhou dengan pasukan besar. Tetapi jika kau terlalu lama memutuskan hal ini maka kau akan dalam kesulitan besar di mana tidak ada suatu apapun dapat menyelamatkan kau. Liu Beis menjawab, dari tiga hal itu, aku pikir yang pertama terlalu terburu-buru dan yang terakhir terlalu lama, maka aku memilih yang kedua. Lalu surat ditulis dan dikirimkan pada Liu Zheng yang isinya karena ada serangan Cao Cao di Qingni maka pasukan Liu Beis harus kembali dan karena masalahnya sangat mendesak maka dia tidak bisa berpamitan dahulu. Aku tahu bahwa keinginan sebenarnya Liu Beis adalah kembali ke Jingzhou, kata Zhang Song ketika dia mendengar surat yang dikirimkan pada Liu Zheng itu. Zhang Song lalu menuliskan surat pada Liu Beis. Ketika dia sedang mencari orang untuk mengirimkan surat itu, adiknya Zheng Su, gubernur dari Guanghan datang untuk menemuinya. Zhang Song menyembunyikan surat itu dalam lengan bajunya sementara dia berbincang-bincang dengan adiknya. Lalu kemudian mereka berdua berbincang-bincang dan minum-minum. Lalu surat itu tiba-tiba terjatuh tanpa sepengetahuan Zheng Song, seorang pelayan Zheng Su melihatnya dan mengambilnya. Setelah Zheng Su pergi, pelayannya itu memberikan surat itu pada Zheng Su yang lalu membacanya. Surat itu berisi permintaan Zheng Song agar Liu Beis segera menyerang Chang Du dan dia akan membantunya dari dalam. Rencana kakakku ini akan menyebabkan kehancuran seluruh keluarga, kata Zheng Su yang segera menemui Liu Zheng dan menyerahkan surat itu. Aku selalu memperlakukan kakakmu dengan baik, kata Liu Zheng dengan marahnya. Liu Zheng segera memerintahkan agar Zheng Song ditangkap di penggal berserta seluruh isi rumahnya. Setelah Liu Zheng menyadari adanya persekongkolan ini, Liu Zheng segera mengumpulkan penasehatnya dan meminta saran mereka. Wang Kuan lalu berkata, tindakah segera harus dilakukan. Kirimlah pesan pada setiap pos-pos penjagaan dan benteng dua agar mereka selalu waspada. Dan juga Janagian izinkan siapapun masuk dan meninggalkan Zheng Zhou. Perintah segera diberikan dan setiap tempat-tempat strategis segera bersiaga. Sementara itu, menjalankan rencana Pang Tong, Liu Beis bergerak menuju Fuchang, di sana dia mengirimkan utusan untuk mengundang kedua jenderal agar datang dan berpamitan. Tetapi kedua jenderal itu tidak segera merespon undangan ini. Apakah maksud sebenarnya dari penarikan mundur pasukan ini tanya Yang Huai kepada Gao Pei? Liu Beis ini harus mati, mari kita sembunyikan pisaui di balik baju kita dan bunuhlah dia di tempat itu. Hal ini akan membuat masalah tuon kita selesai. Rencana yang sangat baik, kata Yang Huai. Lalu mereka berdua dengan membawa hanya dua nol-nol prajurit, keluar menemui Liu Beis untuk mengucapkan selamat tinggal. Dalam perjalanan menuju Sungai Fu, Pang Tong berkata pada tuannya, kau harus waspada pede mereka berdua jika mereka datang untuk menemuimu. Jika mereka tidak datang, maka seranglah benteng itu segera. Ketika dia katakan hal itu, tiba-tiba angin kencang datang dan menjatuhkan bendera dan panji-panji perang. Liu Beis bertanya, ada pertanda apakah ini? Hal ini artinya keterkejutan. Kedua orang itu pasti akan berusaha membunuhmu. Jadi kau harus berhati-hati. Segera Liu Beis memakai baju rezirah sebanyak dua lapis di balik jubah sutranya. Dia juga menyiapkan pedangnya agar mudah disiapkan saat dibutuhkan. Ketika kedua jenderal, Yang Huai dan Gao Pei tiba, pasukan Liu Beis diperintahkan berhenti dan segera membuat tenda. Lalu Pang Tong berkata pada Wei Yan dan Wang Zhong, berapapun banyaknya prajurit musuh, pastikan tidak ada dari mereka yang kembali. Yang Huai dan Gao Pei yang membawa pisau yang disembunyikan datang menghadap serta membawa arak dan daging. Mereka melihat Tdk ada persiapan dilakukan untuk menghindari penyerangan dan mulai berpikir bahwa urusan membunuh Liu Beis adalah suatu yang mudah. Mereka segera masuk ke dalam tenda di mana Liu Beis duduk di sana bersama penasehatnya. Mereka berkata, Kami mendengar, Paman Kaisar, bahwa kau akan melakukan perjalanan jauh, oleh karena itu kami datang menawarkan hadiah kecil ini untuk mengucapkan selamat jalan. Lalu mereka mengisikan cangkir arak Liu Beis. Lalu Liu Beis berkata, Kalian JG mempunyai tugas berat untuk menjaga benteng perbatasan, Jenderal, aku harap kalian mau minum lebih dahulu. Mereka meminumnya dan Liu Beis berkata, Aku mempunyai masalah rahasia untuk kubicarakan denganmu. Segera kedua 00 prajurit yang menyertai mereka dipimpin masuk ke dalam kemah dan meninggalkan mereka berdua yang menuju tenda pribadi Liu Beis. Segera setelah mereka masuk, Liu Beis berteriak, Jenderal Ku, tangkaplah kedua pemberontak ini. Segera Liu Feng dan Guan Ping keluar dari balik tenda itu. Yang Huai dan Gao Pei segera melawan. Tetapi Liu Feng dan Guan Ping yang telah siap segera berhasil menangkap mereka berdua. Tuanmu dan aku adalah berasal dari keluarga yang sama, kenapa kau mau membunuhku dan membuat keretakan di antara kami berdua? Pang Tong lalu memerintahkan kedua orang itu diperiksa dan menemukan pisau di balik baju mereka. Lalu keduanya diperintahkan untuk dieksekusi segera. Tetapi Liu Beis ragu dan tidak ingin untuk menghukum mati mereka. Tetapi Pang Tong tetap memaksa bahwa mereka pantas dihukum mati. Dia memerintahkan Al-Kojo untuk melaksanakannya segera. Lalu kedua orang itu segera dipenggal. Liu Beis mengumpulkan semua prajurit yang menyertai kedua jenderal itu. Dia memberikan arak bagi Meeka dan berkata, Pemimpinmu melakukan konspirasi dan menyebabkan keretakan di antara aku dan tuanmu. Aku juga menemukan mereka membawa pisau di balik baju mereak dengan maksud membunuhku. Kalian tidak melakukan kesalahan apapun dan tidak perlu takut. Para prajuritnya berterima kasih pada Liu Beis dan bersujud padanya. Lalu Pang Tong berkata, Jika kalian mau menunjukkan jalan sehingga pasukan kami dapat merebut benteng itu, Kalian akan diberikan imbalan. Mereka setuju. Malam itu pasukan berangkat dengan 2.00 prajurit berada di depan sebagai penunjuk jalan. Ketika dia sampai di benteng mereka memanggil penjaga gerbang dan berteriak, Bukahlah gerbang. Jenderal telah kembali lebih awal karena ada urusan penting. Mendengar yang memanggil adalah suara temannya sendiri, penjaga gerbang tidak curiga akan ada sesuatu dan mereka membuka gerbang. Begitu gerbang dibuka, pasukan musuh segera masuk ke dalam benteng dan mendapatkan benteng di tepi sungai fu tanpa perlu meneteskan setetes darah pun. Pasukan yang bertahan di dalam benteng segera menyerah pada Liu Beis dan menjadi bagian pasukannya. Kedua 0.00 prajurit yang membawa mereka dihadiahkan emas dan sutera yang banyak. Setelah mengatur kembali pasukannya, Liu Beis membuat pertahanan 2 di benteng itu dan menjadikannya markas utama. Ping Puk Suweren tidak meneteskan setetes darah pun. Sebuah ungkapan yang sering dipakai untuk mengaskan keberhasilan tanpa butuh usaha yang keras. Untuk beberapa hari mereka menghabiskan waktu dengan mengadakan pesta dan perjamuan atas keberhasilan ini. Ketika Liu Zheng mendengar apa yang terjadi, dia berkata, Aku tidak pernah berpikir bahwa hal seperti ini akan terjadi. Lalu para pejabat Yeizou berkumpul dan membahas apa yang harus dilakukan untuk menahan laju pasukan Liu Beis. Wang Kuan berkata, Mari kita kirimkan pasukan untuk mempertahankan Luo Chong segera. Luo Chong adalah jalan utama yang harus dia ambil untuk dapat menyerang kemari. Dia mungkin memiliki banyak pasukan veteran dan jenderal hebat. Tetapi dia tidak akan dapat melewati Luo Chong dengan mudah. Lalu empat jenderal dikirim untuk mempertahankan Luo Chong dengan 50 ribu prajurit. Mereka adalah Deng Xiang, Ling Bao, Liu Gui dan Zhang Ren. Ketika mereka pergi ke Luo Chong, Liu Gui berkata, Di bukit sebelah barat ada seorang penda atau yang dijuluki kehampaan, Anxi. Dia memiliki kemampuan dapat membaca masa depan. Mari kita kunjungi dia dan tanyakan bagaimana peruntungan kita. Kenapa seseorang harus mengunjungi pertapa ketika dia akan menahan serangan musuh tanya Zhang Ren. Chong Fusius berkata bahwa untuk menjadi tahu adalah hal yang mulia. Jadi lebih baik kita tanyakan kepadanya apa yang harus kita lakukan dan kita hindari. Segera mereka pergi ke atas sebuah bukit untuk mengunjungi tempat pertapaannya. Mereka kemudian berkuda dan setelah tiba di atas bukit mereka bertanya di manakah tempat orang suci itu kepada seorang tukang kayu yang memberitahukan pada mereka bahwa orang suci itu hidup di tempat tertinggi di atas puncak bukit yang tertinggi. Mereka lalu memanjat dan akhirnya bertemu dengan sesuang yang memakai pakaian pendekta tau. Liu Gui dan Zhang Ren segera bersujud dan memberitahukan padanya mengenai maksud dan kedatangan mereka. Bagaimana mungkin seorang seperti aku mengetahui mengenai kejadian duniawi kata pertapa itu. Tetapi setelah beberapa lama Liu Gui memohon lagi dan lagi akhirnya pertapa itu meminta selembar kertas dan pena, dia menuliskan delapan huruf. Phoenix jatuh, naga terbang, kalah menang, sudah ditakdirkan Feng Yun, Longfei, Xing, Siming. Setelah membaca ini, mereka maizah meminta agar dia memberitahu mengenai nasib masing-masing orang, tetapi tidak menjawab, mengapa kau masih menanyakan hal itu? Tidak ada yang dapat menghindar dari takdirnya. Liu Gui lalu berusaha bertanya lagi, tetapi pertapa itu lalu memejamkan matanya seperti dia sedang tidur. Akhirnya mereka berpamitan dan berterima kasih lalu turun kembali dan berdua menuju Luo Chang. Kita harus mempercayai kata-katanya, kata Liu Gui. Apa yang kita dapat dari mendengarkan orang tua bodoh itu? Tanya Zhang Ren. Akhirnya mereka sampai di Luo Chang. Ketika mereka sampai Liu Gui berkata, Luo Chang adalah jalan utama menuju Changdu. Kita harus membuat pertahanan yang kuat dua dari kita akan menjaga benteng ini dan dua lagi akan berkemah di depan kota. Lalu Deng Xiang dan Ling Baoar membangun benteng kecil di luar kota 20.000 prajurit diperintahkan untuk membangunnya. Kedua jenderal itu masing-masing membawa 10.000 prajurit dan mendirikan benteng 40 li jauhnya dari kota. Setelah Sungai Fu berhasil dikuasai, Liu Beis meminta nasihat dari penasehatnya apa yang harus dilakukan berikutnya. Pang Tong berkata bahwa mereka harus berusaha menguasai Luo Chang. Pasukan pengintai melaporkan, Liu Zheng telah mengirim empat jenderalnya untuk menjaga kota itu, dan dua benteng telah dibangun 40 li jauhnya dari kota itu. Lalu Liu Beis mengumpulkan bawahannya dan bertanya siapakah yang akan menyerang kemah itu. Wang Zhong menawarkan dirinya. Jenderal, bawalah pasukanmu dan pergi. Imbalan akan diberikan jika kau berhasil merebut benteng itu. Wang Zhong berterima kasih pada tuannya dan ketika dia sedang memimpin pasukannya tiba-tiba seseorang berkata, Jenderal Wang terlalu tua untuk pergi memimpin tugas ini. Aku berharap dapat mengantikan tempatnya. Yang berbicara adalah Wei Yan. Wang Zhong menjawab, aku telah mendapat penugasanku. Kenapa kau ingin menghalangi jalanku? Karena tugas ini terlalu berat untuk jenderal tua seperti kau. Kedua jenderal yang menjaga benteng itu telah terkenal akan kehebatan dan keberaniannya. Mereka masih muda dan kuat. Aku khawatir kau tidak akan dapat mengalahkan mereka. Jika kau gagal, maka rencana besar cuan kita akan gagal. Oleh karena itu aku harap dapat mengantikanmu dan niatku tulus untuk itu. Wang Zhong memarah karena Wei Yan selalu menggunakan alasan umurnya yang sudah tua itu. Tua, aku? Beranikah kau bertarung denganku dengan menggunakan senjata, anak kecil tanya Wang Zhong? Wei Yan merasa terhina dipanggil anak kecil dan dia berkata, Aku sangat berani dan biarkan cuan kita menjadi jurinya. Pemenangnya akan memimpin ekspedisi ini, apakah kau setuju, jenderal tua? Wang Zhong lalu meminta agar anak buahnya membawakan pedangnya. Dan Wei Yan juga melakukan hal yang sama. Tetapi Liu Beis menghentikan hal ini dan berkata, Aku membutuhkan kalian berdua untuk menjalankan tugas ini. Ketika dua macan bertarung, satu pasti akan kalah. Dan aku tidak dapat kehilangan salah satu dari kalian. Kalian berdua tidak boleh bertelahi. Karena ada dua kemah yang akan direbut maka masing-masing dari kalian akan merebut satu tempat. Yang pertama berhasil merebut benteng itu akan dianggap melakukan jasa lebih besar dan mendapat imbalan lebih. Keputusan ini disepakati dan diputuskan bahwa Wang Zhong akan melawan Ling Bao dan Wei Yan melawan Deng Xiang. Tetapi setelah mereka bergerak, Pang Tong menyarankan, Kau, tuanku, bawalah pasukan dan ikuti mereka. Aku khawatir mereka bertempur satu dengan yang lainnya. Liu Beis meninggalkan pengawasan kota Fuchang pada Pang Tong dan dia membawa Liu Fen dan Guan Ping berserta 5.000 prajurit bersamanya. Setelah menerima perintah, Wang Zhong segera pergi ke kemahnya dan memerintahkan agar sarapan dilakukan pagi 2 sekali dan setiap orang siap bergerak begitu matahari terbit. Ketika waktunya tiba, dia segera menggerakkan tentaranya menuju bukit sebelah kiri. Tetapi ketika Wang Zhong mulai bergerak, Wei Yan telah mencuri informasi dari kemahnya dan mengatur agar pasukannya bergerak lebih dahulu sebelum pasukan Wang Zhong bergerak. Dia memerintahkan agar lonceng dilepaskan dari kuda-kuda pasukannya dan prajuritnya diperintahkan tidak bersuara ketika keluar. Bendera dan panji-panji perang dilipat dan senjata ditutupi agar pergerakan mereka tdk diketahui. Wei Yan berpikir bahwa jika dia dapat menyerang benteng yang ditugaskan untuk direbut Wang Zhong terlebih dahulu sebelum dia merebut benteng yang ditugaskan untuknya. Dia lalu memutar arah ke benteng yang dijaga Ling Bao dan di sana dia memerintahkan anak buahnya untuk membunyikan genderang perang. Walaupun masih pagi sekali, Ling Bao telah memerintahkan pasukannya untuk siap dan berjaga. Begitu mendengar tanda penyerangan, pasukan bertahan segera mengatur posisinya dan menepatkan para pemanah duanya di sekeliling benteng. Wei Yan berkuda dan langsung menuju ke arah Ling Bao. Mereka berdua bertarung 2-0 jurus lebih. Pasukan mereka pun saling bertempur. Pasukan Wei Yan yang habis melakukan perjalanan jauh masih sangat kelelahan sehingga ketika itu mereka tidak dapat bertahan dan dibantai. Wei Yan mendengar keributan dan kekacauan pasukan di belakangnya segera menghentikan duelnya dengan Ling Bao dan kembali ke belakang serta memimpin pasukannya pergi dari sana. Pasukan Ling Bao terus mengejarnya. Wei Yan akhirnya kalah dan mundur. Ketika Wei Yan merasa telah aman dan dia memutuskan untuk beristirahat, tiba-tiba pasukan Yei Zou muncul di balik bukit. Mereka lalu memukul genderang perang. Pimpinan Merek Deng Siang berteriak pada Wei Yan untuk menyerah. Tetapi Wei Yan tidak mengindahkannya. Dia segera naik ke atas kudanya dan segera kabur. Tetapi kudanya terjatuh karena kelelahan, Wei Yan terjungkal ke tanah. Deng Siang bersama pasukannya segera menuju arahnya. Ketika melihat Wei Yan jatuh, Deng Siang segera menyiapkan tombaknya dan bersiap membunuh Wei Yan. Wei Yan mengira bahwa dirinya akan mati, tetapi baru saja tombak itu diangkat. Tiba-tiba ada anak panah besar menembus dada Deng Siang yang lalu membuatnya terjatuh ke tanah dan mati. Ling Bao di saat yang sama datang untuk mengejar Wei Yan melihat Deng Siang jatuh segera berusaha untuk mencapai Wei Yan dan membunuhnya, tetapi tiba-tiba ada pasukan lain turun dari atas bukit dan pemimpinnya berteriak, General Wang Zhong di sini. Ling Bao menyiapkan panahnya dan akan memanah Wang Zhong. Wang Zhong yang melihat hal ini juga menyiapkan panahnya dan ketika Ling Bao melepaskan panahnya, Wang Zhong juga melakukan hal yang sama. Panah Wang Zhong yang lebih besar segera melesat dan membelah dua panah Ling Bao karena kekuatan tarikan busur panah Wang Zhong yang sangat hebat. Ling Bao yang melihat hal ini lalu berusaha mundur dan kabur. Lalu Wang Zhong segera menyelamatkan Wei Yan. Segera Wang Zhong membawa Wei Yan yang terluka menuju benteng Deng Siang yang telah dibunuhnya. Di sana Ling Bao kembali untuk menantangnya berdual. Wang Zhong dengan pedangnya melayani Ling Bao sampai 10 jurus lebih ketika Ling Bao merasa bahwa dia tidak kuat melayani kekuatan General Tua itu. Segera Ling Bao pergi untuk kembali ke bentengnya. Wang Zhong memerintahkan pasukannya tidak mengejar. Ketika Ling Bao sampai di bentengnya, dia melihat bahwa bendera dan panji-panji perang di bentengnya telah berganti. Dia mendekati dan menatap bentengnya. Lalu pemimpin benteng itu mengenakan baju zirah berwarna perak dan memakai pakaian sutra berwarna hijau. Dia adalah Liu Beis. Di sampingnya ada Guan Ping dan Liu Feng. Mau apa kau datang? Benteng ini telah menjadi milikku. Aku telah merebutnya. Tanpa tempat untuk bertahan, Ling Bao kemudian kembali ke Luo Chang. Dia belum jauh ketika dia masuk dalam perangkap di mana dia berhasil ditangkap dan dibawa kepada Liu Beis. Penyergapan itu direncanakan oleh Wei Yan yang mengetahui bahwa dia melakukan kesalahan, dia segera mengumpulkan pasukannya yang tersisa dan menempatkan pasukannya untuk menjebak pasukan musuh yang mundur. Liu Beis memerintahkan agar setiap pasukan Yeizou yang menyerah untuk diperlakukan dengan baik. Semua yang terluka juga diperintahkan agar dirawat tidak peduli dari pasukan mana. Liu Beis JG memberikan pilihan bagi mereka yang tertangkap, yaitu untuk mengikutinya atau pergi. Dia berkata, kalian para prajurit juga mempunyai orang tua serta anak atau istri. Dan mereka yang ingin kembali pulang dapat pergi dengan bebas. Jika ingin mengikuti pasukanku, maka aku JG mengucapkan terima kasih. Setelah membereskan perkemahan dan membuat pertahanan, Wang Zong datang pada Liu Beis dan berkata, Wei Yan harus dihukum mati atas ketidakpatuhannya. Wei Yan segera diperintahkan datang, dia datang bersama Ling Bao yang ditangkapnya hidup-hidup. Liu Beis memutuskan bahwa jasa untuk dapat menangkap musuh seimbang dengan kesalahannya. Liu Beis JG memerintahkan Wei Yan untuk mengucapkan terima kasih pada Wang Zong karena telah menyelamatkannya. Mereka berdua akhirnya bersahabat dan tidak berseteru lagi. Wei Yan menundukkan kepalanya dan mengakui kesalahannya dan Wang Zong diberikan imbalan yang besar oleh Liu Beis. Ling Bao dibawa ke hadapan Liu Beis untuk ditentukan nasibnya. Liu Beis membuka ikatan Ling Bao dengan tangannya sendiri dan memberikan dia secangkir arak. Setelah ga meminumnya, Liu Beis bertanya maukah Ling Bao menyerah. Karena kau telah memaafkan aku akan mengikutimu, lebih lagi, kedua temanku yang lain. Liu Gui dan Zheng Ren adalah sahabatku dan kami telah bersumpah untuk hidup dan mati bersama. Jika kau membebaskan aku, aku akan kembali dan membawa mereka untukmu, sehingga kau akan mendapatkan Ruoceng. Liu Beis sangat senang menerima tawaran ini. Dia memberi Ling Bao pakaian dan kuda serta memerintahkan dia untuk kembali ke kota menjalankan rencananya. Jangan biarkan dia pergi, jika kau lakukan maka kau TDK akan pernah melihatnya lagi, kata Wei Yan. Liu Beis menjawab, jika aku memperlakukan manusia dengan kebaikan dan keadilan, mereka tidak akan mengkhianati kepercayaanku. Lalu Ling Bao pun dibebaskan. Ketika Ling Bao kembali ke kotanya dia bertemu dengan dua temannya dan berkata pada mereka, aku telah membunuh banyak musuh dan kabur dengan mengendarai kuda mereka. Ling Bao tidak berkata apapun mengenai dirinya yang telah tertangkap. Utusan dikirim ke Chang Du untuk meminta bantuan segera. Kehilangan jenderalnya, Deng Siang membuat Liu Cheng sedih. Dia memanggil para penasehatnya untuk berkonsultasi. Lalu anak tertuanya, Liu Xun berkata, Ayah, biarkan aku pergi mempertahankan Luoceng. Kau boleh pergi anakku, tetapi siapakah yang akan pergi bersamamu? Lalu Wu Yei Maju menawarkan dirinya. Dia adalah adik ipar Liu Zheng. Liu Zheng berkata, Baiklah kau boleh pergi, adik iparku, tetapi siapakah wakilmu yang akan kau bawa? Wu Yei merekomendasikan dua orang, Wulan dan Leitong. Yang dua 0.000 prajurit diberikan pada mereka untuk segera berangkat menuju Luoceng. Liu Gui dan Zhang Ren lalu menyambut kedatangan mereka dan menceritakan apa yang telah terjadi. Wu Yei berkata, Jika musuh mendekati tembok kota, Maka akan sulit untuk mengusir mereka pergi. Menurut kalian berdua apa yang harus kita lakukan? Ling Bao menjawab, Kota ini berada di tepi sungai Fu dan arusnya sangat kuat. Perkemahan musuh berada di kaki bukit. Dengan 5.000 prajurit aku daat mengalihkan aliran air sungai, Dan membanjiri kemah mereka. Air sungai akan menengelamkan Liu Bees dan pasukannya. Rencana ini disetujui dan Ling Bao dipercaya untuk menjadi pelaksana. Wulan dan Leitong diperintahkan untuk mengawasi pekerjaan itu. Mereka mulai mempersiapkan peralatan untuk mengalihkan aliran air sungai. Liu Bees pergi ke Fuchang untuk berkonsultasi dengan Pang Tong Dan dia meninggalkan Wei Yan DGN Wang Zhong Untuk menjaga kedua benteng dan perkemahan mereka. Metu Metu telah melapirkan bahwa Sang Kuan telah mengiring utusan Untuk bekerja sama dengan Zheng Lu Dan meminta Zheng Lu segera menyerang Jia Meng Dan sementara Sang Kuan akan bergerak ke Jingzhou. Jika mereka melakukan itu maka aku akan terjepit dari depan dan belakang. Apakah kau memiliki saran lain? Tanya Liu Bees. Pang Tong lalu bertanya Pede Mengda, Kau berasal dari Su dan sangat ahli dalam topografi daerah ini. Apa yang harus dilakukan untuk membuat benteng di Jia mengdapat dipertahankan? Biarkan aku membawa satu orang temanku dan aku akan mempertahankan benteng itu. Aku akan menjamin keselamatan benteng. Siapakah yang akan kau ajak? Tanya Liu Bees. Dia dahulunya adalah Jenderal Liu Biao, namanya Huo Jun dan dia berasal dari Nan Jun di selatan. Permintaan ini disetujui dan kedua Jenderal itu segera berangkat ke benteng Jia Meng. Setelah pertemuan selesai, Pang Tong kembali ke tempat peristirahatannya, kemudian penjaga pintu mengatakan padanya bahwa ada tamu yang ingin menemuinya. Pang Tong lalu menemuinya dan dia melihat orang itu berbadan besar dan tinggi dan memiliki wajah seperti bangsawan. Rambutnya dipotong pendek dan dia berpakaian compang camping. Siapakah engkau? Chuan tanya Pang Tong. Tamu itu tidak menjawab tetapi dia segera langsung masuk ke dalam ruangan utama dan berbaring di atas kursi panjang. Pang Tong curiga atas sikapnya ini dan mengulangi pertanyaannya. Tamu itu menjawab, biarkan aku beristirahat sebentar. Setelah itu aku akan berbicara denganmu mengenai apapun di dunia ini. Jawaban ini hanya menambah misteri mengenai siapa orang ini. Tetapi Pang Tong meminta anggur dan makanan dibawakan untuknya. Setelah memakannya, dia berbaring dan teridur. Pang Tong sangat bingung dan berpikir bahwa orang ini adalah matumata. Tetapi dia meminta Fazeng untuk menemuinya dan bertanya mengenai tamunya itu. Pasti itu adalah Peng Yang, kata Fazeng. Fazeng masuk ke dalam dan melihatnya. Segera tamu itu bangun dan berkata, Aku harap kau baik-baik saja sejak terakhir kita bertemu. Zeng Fei menggunakan siasat, Yan Yan dibebaskan. Fazeng dan Peng Yan adalah teman lama dan mereka berdua sangat senang ketika saling bertemu. Ini adalah Peng Yan dari Guang Han, salah satu pahlawan di Yeizhou. Dia tidak pandai berkata-kata dan pernah menyinggung Liu Zheng. Akhirnya Peng Yan ini dihukum dengan dicukur rambutnya dan juga dipaksa masuk biara. Itulah karenanya rambutnya pendek. Lalu Pang Tong bertanya mengapa dia kemari. Aku datang untuk menyelamatkan pasukanmu. Aku akan menjelaskan seluruhnya ketika aku bertemu dengan Jenderal Liu Beis. Utusan segera dikirim untuk menemui Liu Beis, yang segera datang. Berapa banyakkah pasukanmu? Jenderal tanya Peng Yang ketika Liu Beis tiba. Sekitar 40.000 sampai 50.000 prajurit, jawab Liu Beis. Sebagai seorang Jenderal kau tentu sangat tahu mengenai posisi langit dan bumi dalam strategi perang. Perkemahanmu berada di tepi sungai Fung. Jika aliran air sungai itu dibelokan dan musuh menempatkan pasukan di belakang dan depan, maka tidak akan ada satupun prajuritmu yang dapat lolos. Liu Beis segera menyadari bahwa hal itu memang benar. Peng Yang lalu melanjutkan, di langit, posisi rasi bintang beruang besar, Ursa Major, sedang mengarah ke barat dan Venus berada berhadapan dengan kita. Pertanda ini sangat buruk artinya dan petaka mengancam, jadi kita harus berhati-hati. Liu Beis menawarkan Peng Yang jabatan sebagai penasehatnya. Lalu dia mengirim perintah pada penjaga perkemahannya untuk selalu waspada dan memperhatikan apabila ada usaha-usaha unut mengalihkan aliran air sungai Fung. Ketika perintah ini tiba, Wang Zhong dan Wei Yan setuju untuk saling bergantian berjaga siang dan malam. Pada suatu malam yang sedang berhembus angin kencang dan hujan lebat, Ling Bao berserta 5.000 prajuritnya sedang bergerak melintasi tepi sungai untuk mencari tempat yang cocok untuk mengalihkan aliran air sungai. Tetapi tiba-tiba terdengar suara teriakan dari belakang dan muncullah pasukan Jingzhou. Wei Yan datang mengejarnya berserta pasukan patrolinya. Pasukan Ling Bao kacau balau dan mereka saling berusaha kabur sehingga satu dengan yang lainnya saling terluka karena terinjak-injak oleh teman sendiri. Karena badai dan angin kecang dan keadaan gelap sekali, Ling Bao dan Wei Yan tidak tahu arah mana yang harus diikuti. Lalu tiba-tiba Ling Bao dan Wei Yan sudah berhadap hadapan dan mereka pun bertarung. Ling Bao yang menggunakan tombak panjang susah untuk melawan karena Wei Yan yang menggunakan pedang selalu mendesaknya dalam jarak yang dekat. Akhirnya tidak berapa lama Ling Bao pun tertangkap. Wulan dan Leitong yang datang untuk menolong Ling Bao segera dihadang oleh hujan panah dari pasukan Wang Zhong dan dengan segera merekam pun mundur. Wei Yan membawa Ling Bao menemui Liu Beis. Liu Beis melihat Ling Bao dan segera marah kepadanya karena tidak tahu berterima kasih. Aku telah memperlakukanmu dengan baik dan membebaskanmu, tetapi kau membayarku dengan hal ini. Aku tidak dapat memaafkanmu lagi. Akhirnya Ling Bao dipenggal dan Wei Yan diberi imbalan. Perjamuan diadakan untuk menghormati pengyang. Segera setelah itu, Malian datang dari Jingzhou menuju Fuchang untuk membawa surat yang berasal dari Zuge Liang. Malian melaporkan semua baik-baik saja di Jingzhou dan memberitahu bahwa Zuge Liang berkata Liu Beis tidak perlu khawatir. Isi surat Zuge Liang adalah untuk menasehati Liu Beis bahwa dia melihat tanda-tanda petaka di wilayah barat. Seorang pemimpin akan jatuh dari tempatnya. Dia menyarankan agar Liu Beis menghentikan operasi militer dan menunggu sampai musim semi tiba. Setelah membaca hal ini, dia berkata, Aku akan kembali ke Jingzhou dan membicarakan masalah ini. Tetapi Pang Tong menentang usulan ini, karena dia berpikir dalam hatinya bahwa Zuge Liang iri atas keberhasilannya dan ingin mencegahnya dari memperoleh keberhasilan dalam menguasai daerah barat. Lalu Pang Tong berkata, Aku jege telah membuat perhitungan dan aku melihat pertanda bahwa saat ini adalah saat yang tepat untuk menguasai daerah barat. Aku telah melihat peruntunganmu bahwa saat ini kau pasti akan mendapatkan tanah barat ini dan aku tidak melihat tanda-tanda buruk pada dirimu. Oleh karena itu jangan ragu lagi, tuanku, majulah dengan berani. Liu Beis akhirnya mengikuti saran Pang Tong. Dia memerintahkan Wang Zhong dan Wei Yan untuk segera menggerakkan pasukan. Pang Tong bertanya pada Fa Zheng jalan mana yang mereka harus pilih untuk dilalui. Kemudian Fa Zheng mengeluarkan peta yang ditinggalkan Zheng Song untuknya. Fa Zheng berkata, Di utara pegunungan ini ada jalan yang menuju gerbang timur. Di selatan ada juga jalan yang menuju gerbang barat. Kedua jalan ini cocok untuk dilintasi pasukan besar. Lalu Pang Tong berkata pada Liu Beis, Dengan Neian memimpin pasukan, aku akan berangkat melalui jalur selatan, sementara kau tuanku dengan Wang Zhong akan melalui jalur utara. Kita akan menyerang Luo Chong pada saat yang bersamaan. Liu Beis menjawab, Aku telah terlatih sebagai pemanah berkuda dan terbiasa dengan jalan setapak. Oleh karena itu, Jianshi, instruktur, Aku pikir lebih baik kau yang melewati jalan utama dan aku melewati jalan kecil. Melalui jalan utama yang dijaga aku yakin kau lebih cocok dan kau pasti bisa mengatasi segala rintangan itu. Biarkan aku yang melewati jalan kecil. Tidak, aku merasa tidak cocok dengan rencana ini. Kemarin aku bermimpi bahwa ada sesuatu yang membawa gada besi muncul dan melukai lengan kananku sehingga aku sakit sekali. Aku sangat yakin ekspedisi kali ini akan ada masalah. Pang Tong menjawab, Ketika seorang prajurit pergi berperang, dia dapat terbunuh atau terluka. Dia menerima apapun takdirnya. Tetapi apakah seseorang harus menjadi ragu oleh hanya karena mimpi? Alasan sebenarnya dari keraguanku adalah surat dari Zuge Liang. Oleh karena itu, aku harap kau tetap berada di sini dan menjaga benteng sungai Fung. Apakah kau setuju? Pang Tong tersenyum, Zuge Liang telah memenuhi pikiranmu dengan keraguan. Alasan sebenarnya dari dia adalah dia tidak ingin aku mendapatkan jasa dari menyelesaikan sebuah rencana besar seorang diri. Itu adalah karenanya dia menulis surat itu dan keraguanmu telah menyebabkan kau memiliki mimpi buruk. Tetapi aku tidak melihat hal yang menjadi pertanda buruk. Dan aku telah siap mengorbankan. Aku harap, tuanku, kau tidak berpikir-pikir lagi dan segera bersiap menggerakkan pasukan. Lalu perintah segera diberikan agar sarapan dilakukan lebih dingi dan pasukan segera bergerak. Wang Zong dan Wei Yan masing-masing memimpin sekelompok pasukan. Mereka berdua berangkat terlebih dahulu, lalu kemudian Liu Beis dan Pang Tong naik ke atas kudanya dan mengikuti. Tiba-tiba kuda Pang Tong meringking dan lalu terjatuh serta melemparkan penumpangnya. Liu Beis lalu langsung turun dari kudanya dan mencoba menenangkan kuda Pang Tong itu. Setelah itu dia berkata pada Pang Tong, mengapa kau mengendarai kuda sial ini? Aku telah mengendarainya sejak lama dan dia tidak pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya. Jawab Pang Tong yang lalu berdiri serta membersihkan pakaiannya. Kuda seperti itu hanya akan membahayakan saja. Berkudalah dengan kudaku yang telah sangat terlatih dan tidak akan mengecewakanmu dan aku akan menggunakan kudamu ini. Aku sangat berterima kasih pada kebaikanmu. Aku tidak akan pernah dapat membalas kebaikanmu walaupun mati seribu X. Segera mereka berpencar menuju arah masing-masing. Setelah penasehatnya meninggalkannya, Liu Beis merasa tidak tenang. Ketika berita mengenai penangkapan Ling Bao sampai ke luo Chang, Wu Yei dan Liu Gui berdiskusi bersama. Sedangkan rekan mereka, Zhang Ren berkata, Aku tahu ada sebuah jalan kecil di tenggara kota yang sangat strategis. Aku akan membawa pasukan ke sana sementara kalian berdua mempertahankan kota ini. Segera berita mengenai pergerakan pasukan musuh terdengar oleh mereka, Zhang Ren memimpin 3.000 prajurit pemanah dan 2.000 prajurit berkuda dan infanteri menuju jalan kecil dan menempatkan jebakan penyergapan. Ketika Wei Yan lewat, mereka tidak menyerangnya. Kemudian setelah beberapa saat, pasukan utama di bawah pangtong segera tiba. Para prajurit yang bersembunyi itu melihat bahwa penunggang kuda itu mengendarai kuda berwarna putih dan mereka berkata, Itu pastilah Liu Beis yang duduk di kuda putih. Zhang Ren yang melihatnya merasa senang hatinya dan dia segera memberikan perintah pada para prajuritnya yang bersembunyi di atas tebing. Pangtong melewati sebuah tebing tinggi dan di sisi-sisinya banyak sekali hutan lebat. Dalam hatinya dia merasa khawatir dengan keadaan ini, kemudian dia memberhentikan kudanya dan bertanya jika ada di antara prajuritnya mengetahui nama tempat ini. Salah satu prajurit berkata, tempat ini dinamkan, tebing Fenix jatuh, Feng Yun Ban Po. Pangtong langsung cemas, sebuah pertanda buruk. Nama pendek tak tahu ku adalah Fenix muda. Tidak ada keberuntungan bagiku di tempat ini. Dia memutuskan untuk mundur. Tetapi tiba-tiba muncul bunyi ledakan dan panah berterbangan dari berbagai sisi seperti hujan yang menyiram bumi. Seluruh prajurit yang bersembunyi mengarahkan panahnya pada dia menunggang kuda putih. Pangtong yang tidak dapat menghindar segera terkena panah di seluruh tubuhnya, dia pun langsung tewas. Pangtong meninggal di usia 3-6 tahun. Dengan kematian pemimpinnya maka pasukan Jingzhou menjadi kacau, satu dua lebih pasukan itu tewas karena serangan panah. Beberapa berhasil lari dari tempat itu tetapi di mulut tebing sudah ada pasukan yang menunggu mereka. Prajurit yang selamat segera menemui hujan dan memberitahukan apa yang terjadi. Hujan segera berusaha berbalik. Tetapi karena pasukannya sedang kacau maka dia mengalami kesulitan untuk mengatur barisan. Lalu akhirnya atas saran dari prajuritnya dia memutuskan untuk terus maju dan memutar sampai dapat menemukan jalan utama dan berharap dia bertemu dengan pasukan Wang Zhong dan Liu Beis. Mereka bergerak dan ketika telah keluar dari jalan setapak itu dan mendekati jalan utama, tiba-tiba dari hadapan mereka muncul awan debu yang menandakan musuh mendekat. Wulan dan Leitung datang membawa pasukan untuk membantu Zhang Ren. Weian sekarang terdesak dari dua sisi. Leitung dan Wulan dari depan serta Zhang Ren dari belakang. Pasukan Leian yang sudah terlanjur berbelok sulit untuk mengatur barisan menghadapi serangan pasukan kavaleri dari samping. Begitu pasukan Wulan dan Leitung sampai, banyak pasukan Weian yang terbunuh. Weian dalam keadaan terdesak lalu memerintahkan pasukannya berperang sampai mati dan bertahan selisanya. Dia mencoba mencari jalan keluar dari kepungan. Dia menggunakan pedangnya segera menyerang seperti macan terluka. Pasukan Leitung banyak yang tewas di tangannya, kekuatannya dasyat seperti beruang buas. Tetapi pasukan musuh terlalu banyak, dan pasukan Weian tidak lebih dari 500 orang saja. Dia sudah sangat terdesak dan juga telah terluka. Di saat-saat kritis ini, dia memperhatikan bahwa pasukan belakang musuh sedang kacau. Segera musuh berbalik dan meninggalkan dia. Weian segera maju dan melihat bahwa pasukan Jingzhou yang dipimpin Wang Zhong telah tiba. Weian bertahanlah, aku akan menolongmu teriak Wang Zhong ketika melihat Weian sedang terdesak dan terluka. Sekarang pasukan Yeizhou sedang kacau karena tidak dapat mengatur barisan ketika pasukan Jingzhou yang dipimpin Wang Zhong menyerang dari belakang mereka. Pasukan Yeizhou mengalami kekalahan sangat besar, lebih dari 15.000 prajurit Yeizhou tewas dan tertangkap oleh musuh. Walaupun begitu pasukan Weian yang tinggal beberapa ratus orang saja berserta pasukan Wang Zhong yang kelelahan JG tidak lebih baik keadaannya. Pasukan Wang Zhong dan Weian segera mengejar sisa-sisa tentara Yeizhou yang lari ketika mereka telah mendekati kota. Liu Gui segera menyiapkan 20.000 prajurit untuk keluar menyerang. Wang Zhong dan Weian yang melihat hal ini segera mundur dan kembali ke perkemahannya. Pasukan Liu Beis yang baru tiba segera berusaha membuat pertahanan dan benteng kecil, tetapi pasukan Zheng Ren yang baru keluar dari jalan kecil berserta tiga jenderal lainnya membawa 30.000 prajurit segera datang menyerang. Dengan pasukan Wang Zhong dan Weian yang kelelahan maka Liu Beis tidak dapat mempertahankan benteng tersebut dan terpaksa mundur tanpa bertempur. Pasukan Liu Beis walaupun berhasil mundur. Tetapi mereka semua sekarang kelelahan dan kelaparan berusaha untuk secepatnya kembali ke benteng di Fuchang. Tetapi pasukan Zheng Ren masih terus mengejar mereka dari belakang. Di saat itu pasukan Liu Beis bertemu dengan pasukan yang dipimpin oleh Liu Feng dan Guan Ping yang diperintahkan untuk menyerang pasukan pengejar. Guan Ping dan Liu Feng berhasil menyerang musuh dan mengejar mereka sampai sejauh 10 Li. Liu Beis dan pasukannya berhasil kembali ke Fuchang dengan keadaan sangat letih dan kelaparan. Hari itu lebih dari 25.000 prajurit Jing Zhou tewas dan tertangkap serta ribuan lainnya terluka. Liu Feng dan Guan Ping tiba kembali membawa banyak kuda-kuda yang ditinggalkan oleh pasukan musuh, walaupun begitu pasukan Jing Zhou sebenarnya mengalami kekalahan terbesar dalam perang hari itu. Liu Beis segera mencari tahu bagaimana keadaan Pang Tong. Sisa-sisa pasukan yang mengikuti Pang Tong tiba kembali di Fuchang dan memberitahukan Liu Beis kabar buruk itu. Dia memberitahukan bahwa Pang Tong dan kudanya telah tewas terkena ratusan anak panah. Liu Beis lalu langsung menghadap arah barat dan berduka sekali. Terima kasih telah menonton!